Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Mama Tua Ishaji Raja Ampat Dan di sesi kali ini Mama Tua mau bikin nasi tumpeng, nasi kuning Tumpeng lengkap dengan lauk pauknya Oke bener-bener, di sesi kali ini super lengkap Yuk ikuti bagaimana Mama Tua bikin nasi kuning step by step Sampai dengan kita menghias tumpengnya Insya Allah ini mungkin bermanfaat dan yuk mulai kita bikin Nah disini Mama Tua mau bikin tumpeng ulang tahun Buat anak kesayangannya Mama Tua Muhammad Wildan Castella, happy birthday Selamat ulang tahun yang ke-8 Dan selama 8 tahun itu Dan selama Mama Tua membuat video-video Anakku Wildan, si Uje ini selalu ikut di videonya Mama Tua Dan hari ini dia 8 tahun Dan insya Allah doaku selalu untuknya Tumpeng khusus request dari yang ulang tahun Dan disini bahan-bahan yang Mama Tua perlukan adalah Ini adalah nasi Ini nasi Ini beras ya Ini beras kita pakai beras Ini sekitar 2,5 kg Karena kita mau bikin yang mau undang saudara-saudara sepupunya Wildan Kemudian Mama Tua pakai 1 kg beras ketan putih Ini fungsinya untuk membuat dia lengket, pulang gitu ya Biar kokoh, biar merekat Merekat dengan baik kita pakai beras ketan putih Oke itu adalah yang utama Kemudian ini santan Santan ini untuk kita membuat nasi kuning Dan ini adalah bumbu untuk nasi kuning Disini ada serai Ada daun salam Ada daun pandan Ada juga daun jeruk Kemudian Itu saja Oke ini untuk bahannya Dan tidak lupa adalah kunyit Disini Mama Tua pakai kunyit bubuk Eh bukan kunyit bubuk Mama Tua pakai kunyit buah Kasih sedikit margarin Boleh pakai mentega, boleh pakai margarin Secukupnya Ini dalam nanti ketika kita aroni Karena ini banyak Mama Tua tidak pakai rice cooker Tapi kita aroni Lalu kita kukus seperti biasa Dan itu adalah Untuk bikin nasi kuningnya Dan kemudian lauk pauknya adalah Mama Tua akan pakai telur Telur sos Sos tomat Kemudian ada ikan Sos kecap Ada udang goreng Sebentar kita bikin Ada saoun goreng Insya Allah sebentar Ayam ini akan kita bikin Ayam goreng Kecap Ya Ayam kecap Lalu kemudian sini Urap Nah disini Di video kali ini Mama Tua akan bikin Urap Sesuai dengan apa yang Mama Tua Biasa bikin ya Jadi kita butuh tangkung Ada bayam Ada kacang panjang Dan toge Oke Oke mudah-mudahan sekalian Buat tahu cara bikin Alhamdulillah Disini mudah-mudahan sekalian Tadi Kunyit yang sudah kita ulek Alhamdulillah Memasukkan ke dalam Santannya Sudah saya campurkan Dengan sedikit santan Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini Kalau kurang kuning Silahkan ditambahkan Kunyit bubuk tambah Silahkan Oke Seperti ini Nah disini Dua Beras Nanti kita gabung Jadi satu Ayo kita Menulis Kemudian Kita tambahkan Dengan Beras petan Beras petan putih Ini Kita aduk-aduk dulu ya bundah Dan Lebih Lebih cepat masak lagi Kalau sebelum Satu jam sebelum Kita mau masak ini Berasnya itu sudah direndam Sudah dipisi bersih Dan direndam Oke Seperti ini Lalu kita masukkan Semua bumbunya Oke Tumisan bawang Tapi mudah-mudah Kalau mau pakai Tumisan bawang merah Silahkan Atau mau pakai Bawang goreng Silahkan Nah Nah Seperti ini bunda Bentar Kenapa Kenapa saya tidak terlalu Tapang kuning Saya suka nasi kuning Itu yang warnanya Agak kuning-kuning mudah Like this Saya kurang suka Nasi kuning yang Sampai kuning tua Ya Nah seperti itu Kemudian kita masukkan Sedikit daram Sekitar 1 sendok Takar Ya Kemudian Blue blend Kenapa kita tidak pakai Bawang Pakai bawang goreng Atau Tumisan bawang Karena Ini kita masak nanti Lauk-lauknya itu Sudah penuh dengan Bumbu Jadi kalau ini Bumbu 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 Nanti tidak Rasah Kita tambahkan Sedikit Sekitar 150 Gram Mentega Oke Kita tunggu Sambil kita aroni Kita masak Yang lainnya Nasinya Laksa Seperti ini Seperti ini Kalau mau selera Terserah ya Bunda Bisa dikasih Kuning Bubuk Lagi Cuma Mama tua Suka Masih kuning Kayak gini Tidak terlalu Apa Kuning Sali Kita kecilkan Akinya Dulu Jadi Mama tua Dia Kalau Mudah-mudah Mau pakai Jahe Juga Boleh Bawang Oren Silahkan Tapi kalau saya Tidak Saya tidak Tuka baunya Kalau untuk Masih Masih Oke Kita tunggu Airnya Mengini Lalu kita Masukkan Ya Mari Buking gini Bismillah Jadi kita Tunggu dulu Berapa menit Bagi kita Pasang Masuk Bismillah Buking gini Oke Biasanya Mama tua Bikin Lubang udara Sedikit Jadi ini Kita bikin Hanya dari Buah Ya Udah Hapinya Naik Uapnya Naik Oke Lalu kita Tutup Kembali Sampai Dia Biarin Dasarnya Itu dari Dari Sterofone Bekas Saya taruh Lakban Saya ini Yang bekas Bekas Begini Saya susun Biar rapi Lalu saya Lakban Untuk tempat Posisi Ditaruh Tumpeng Kemudian Saya pakai Daun pisang Yang sudah Saya beginikan Ya Kayak Bentuk Sedikit Begini Seperti Begini Sampak Lalu Saya Begini Seperti Ini Kemudian Hektar Kemudian Saya Hektar Lalu Saya Balik Saya Taruh Di Dalam Seperti Ini Nah Caranya Seperti Ini Lalu Saya Tusuk Dengan Tusuk Sate Jadi Dideh Lalu Bekas Bekas Tusukan Itu Saya Kasih Masuk Masuk Jangan Semuanya Sayang Saya Kasih Masuk Ke Lidih Lidih Pagi Semuanya Lidih Tidak Nampak Lidih Lidih Seperti Ini Ini Tidak 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 Ada Steroform Ya Oke Pancur Kita Lakukan Ini Semua Lalu Ini Didak Kan Lidih Dan Mau Bikin Ya Setelah Kita Bikinkan Oke Kita Masihkan Dulu Kita Lidih 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 Kita Mulai Dijalankan Pagar Pagar Bambunya Karena Ini Berkelok Kelok Sangat Berkelok Oke Oke Gini Dijalankan Aja Sampai Sampai Berapa Dijalankan Aja Aja Bu Kita Bisa Keluar Lagi Selain Belanja Oke Nah Sini Oke Oke Lalu kita Mau Hias Nasinya Nanti Lihat apa Dijalankan Sampai Selesai Nah Jadinya Seperti ini Alah Alah Bama Tua Tara Sederhana Saja Di bawahnya Tampahnya Itu aku Pake Plastik Menjual Di pasaran Banyak Dan Seperti ini Oke Dan sekarang Kita lanjut ke Mencetak Nasi kuning Dan Lompoknya Ayo Oke Pada sekalian Sekarang kita mau Menghias dulu Ini tadi Sudah dibasihkan ya Ini yang Yang untuk Maka ini Yang untuk Dihias Kampungnya Wildan sudah datang Mari dong Bantu kita dong Lagi Belum selesai Semua nih Bu Halo Wildan Ini adalah Keluarga aku TA Dampak Sampai Sampai Kan u influence J伯 Laut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton